Berikut adalah jadwal pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals hari ketiga. Pertandingan penyisihan grup akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di pertandingan grup A, Tunggal Putra, pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain peringkat satu dunia, Victor Axelsen. Pertandingan Ginting merupakan match ke-8 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-12 untuk keunggulan Victor Axelsen. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting, harus kalah, dengan skor 14-21 dan 13-21. Sementara itu, di grup B, Tunggal Putra, Jonathan Christie, akan melawan pemain China, Lee Sifeng. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-8 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-0 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie berhasil menang, dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14. Di pertandingan grup B, Ganda Putra, wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jai. Pertandingan Fajar Rian, merupakan match ke-4 di Court 2, dan dimulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah 3-3. Di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian, harus kalah, dengan skor 16-21, 21-15, dan 14-21. Sementara itu, di grup B, Ganda Putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan Fikri Bagas, merupakan match ke-6 di Court 2, dan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah 0-2, untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di pertemuan terakhir mereka, Fikri Bagas, harus kalah, dengan skor 14-21, 21-10, dan 18-21. Di pertandingan grup A, Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Korea, Kim Gaeng. Pertandingan Gregoria, merupakan match ke-4 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 6-0, untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria, berhasil menang, dengan skor, 23-21, dan 21-12. Dan dari grup A, Ganda Putri, wakil Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan memperebutkan satu tiket ke semifinal, melawan wakil China, Liu Shengsu, Tan Ning. Pertandingan Aprivadia, merupakan match ke-2 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-1, untuk keunggulan Liu Shengsu, Tan Ning. Di pertemuan terakhir mereka, Aprivadia, harus kalah, dengan skor, 15-21, 21-17, dan 14-21. Terima kasih telah menonton!